Ketujuh pelaku anak di bawah umur saat digelandang ke Mapolsek Agrabinta, Kabupaten Cianjur untuk dimintai keterangan. Para pelaku yang masih berumur 15 tahun tersebut dijemput petugas di rumahnya masing-masing setelah mendapat laporan dari keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan, ketujuh pelaku tersebut sebelum memperkosa korban, terlebih dahulu mencekoki korban dengan miras oplosan yang dicampur pil hingga mengeluarkan darah dari mulut dan membuat korban tak sadarkan diri. Melihat korban pingsan, para pelaku kemudian memperkosanya secara bergilir dan teganya korban ditinggalkan di pinggir jalan Kampung Simpang Jambe, kecamatan Cidaun atau sekitar 40 km dari rumah korban dan akhirnya ditemukan warga. Menurut Kapolsek Agrabinta, AKPI Pit, Asaputra keluarga korban saat membuat laporan mengatakan sebelumnya korban dijemput para pelaku dengan alasan ingin mengajak jalan-jalan. Orang tua korban yang tidak menaruh curiga kepada para pelaku karena kenal dengan para pelaku akhirnya memberikan izin. Namun keluarga mulai khawatir setelah korban hingga tengah malam tidak kunjung pulang dan mendapat kabar sudah berada di puskesmas Agrabinta dengan kondisi lemas dan mengeluarkan cairan dari mulutnya. Betul, jadi setelah dikumpulkan informasi bahwa ternyata ada beberapa nama para pelaku kemudian kami lakukan pencarian semua bayi korban masih di bawah umur di bawah umur baru 15 tahun, 16 tahun kemudian pelaku juga sama masih di bawah umur hanya ada beberapa orang yang sudah dewasa jadi korban di... apa di setubuhi atau direcehkan itu dalam keadaan mabuk. Sementara itu polisi pun masih memburu salah satu pelaku lagi yang saat ini melarikan diri. Untuk penyidikan lebih lanjut kasus tersebut akan dilimpahkan ke Poros Cianjur.